Halo Good morning Assalamualaikum Akhir-akhir ini saya jarang upload video Karena saya baru sembuh ya Akhir-akhir ini saya kena sesuatu penyakit yang Kita tahu lah, bata boleh bengkak Dan juga sebagian badan Tapi sekarang saya sudah sembuh So, saya kena upload video-video yang saya sudah tutorialkan Cuma belum siap saya edit Saya akan siapkan dan saya akan upload untuk kalian lah Tutorial dan sebagainya Ini mau pergi pasar pagi Bawa moto Oke, nanti korang ngantikan video-video tutorial yang saya sampaikan untuk kalian Hi, oke kali ini saya akan buat tutorial cara bagaimana cara tukar minyak gear ya Ini, pada korang yang suka buat DIY sendiri itu boleh lah Ya, ikut cara ini Yang mana saya juga akan tukar minyak gear perintah saya sendiri Ini adalah gear oil Toyota, brand Toyota Sebotol dalam 20 lebih, hampir 30 Mungkin 20 lebih atau 28 atau 25 macam tu Saya tidak berapa ingat Sebab saya sudah membaliknya dalam beberapa hari Kena cek balik Peslip tu Dan saya menggunakan 2 liter Sebab saya juga sering mendapat pertanyaan Daripada kalian yang berkanyakan kepada saya Bagaimana untuk cek minyak gear kereta Sama ada masih mencukupi atau tidak ya Sebenarnya minyak gear kereta ini dia tidak Dia tidak boleh di cek Seperti minyak enjin ya Kalau minyak enjin tu kita Kita boleh cek Sokatan yang berapa kan Untuk top up Minyak gear ni Kita perlu Kena ada Benda ni lah Ni bekas Shampoo ya Tapi saya sudah basuh dan saya sudah keringkan Bagi yang dalam ni Korang nak guna corong pun boleh Boleh top up daripada atas Tapi saya ingat Saya akan top up daripada bawah So saya perlu Guna pump ni Dan korang kena ada 1 hose Minyak gear ni Tengok keadaannya Ada yang menukarnya 40 ribu kilometer Sekali Ataupun 50 ribu kilometer ya Jadi kalau korang rasa yang Minyak gear kereta Korang sudah terlalu lama Tidak ditukar Korang perlu Tukarlah Ataupun Korang rasa Gio korang sudah keras Ataupun Tidak begitu lancar Kalau korang perhatian lah Dengan giebok korangnya Terlebih dahulu kita perlu tanggalkan bagian cover ni lah Sebab kita akan masuk dari pada bagian bawah Dan tabunnya juga agak menghalang ya Skru giebok yang kita ingin cabut Ada 2 pieces Kita kena cabut bedaannya dulu Baru kita masuk di bawah kereta Dan pastikan kita menggunakan stand jack ya Stand jack ini penting Sebab kerja-kerja yang kita akan lakukan Semuanya di bawah kereta ya Untuk tukar Minyak giebok Bagi kereta perotan Iswara Ataupun perotan Saga Kita perlu tanggalkan 2 skru lah Yang mana Ok Sini Sini satu Dan juga sini satu ya Ok skru bagian bawah ni Ini untuk kita keluarkan minyak Bawah ni Kita perlu gunakan 24mm Semana Dan juga Sebelah atas ni Sebelah kanan ni Kita perlu gunakan Size 17 ya 17mm Ok skru bagian kanan ni Ini untuk refill So bagian kiri bawah ini Ini bahagian Buang minyak lah Bagi enjin Proton Saga Dan keluarkan minyak terlebih dahulu Ini boleh tengok pada keadaan minyak Terlalu hitam ya Minyak gie Sudah terlalu lama Tidak ditukar Kita buang sehingga Dia betul-betul kosong Nah yang sebelah ni Kita perlu buka Ok Ok Saya telah mendapat pertanyaan Daripada Anda semua Bagaimana cara Untuk cek Minyak giebok Sebenarnya Minyak giebok ni Dia tidak boleh di cek Seperti cek Minyak Minyak injin Minyak hitam Untuk bagi Minyak gie ni Kita perlu Rasa dengan jari Kita perlu Letak jari Di bagian lubang ni Kita perlu tengok Dan sekiranya Ada kesan minyak Artinya Minyak gie Dalam keadaan cukup ya Begitu juga Ketika kita refill nanti Kita tambah nanti Kita pump Sehingga Dia akan above flow Dekat sini Ketika kita Kita refill nanti Apabila dia above flow So kita stop lah Itu Dalam keadaan minyak Mencukupi ya Biasanya dalam 2 liter Itu dah cukup Terima kasih telah mencukupi ya 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 selamat menikmati oke, botol pertama sudah habis jadi masih belum obok next botol oke, pas 2 liter dia di obok vlog 6-2 liter ya mungkin sudah habis oke selesai botol ini perlu bersihkan permukaan ini minyak-minyak kita running sekejap lepas itu timeout pada bagian bawah sekiranya tidak ada pesan ini gearbox yang mengadakan elok screw gearbox yang mengadakan elok ini adalah keadaan minyak gearbox ini lama boleh tengok keadaan minyak ini adalah keadaan minyak di gearbox kereta kita yang sudah lama tidak diganti sudah lama tidak ditukar oke ini adalah ini agak kasar sedikit ini adalah serpihan serpihan besi yang bergesel dalam leobok seru cabur dengan minyak kelihatan hitam oke itu saja yang saya ingin sampaikan kepada kalian sekiranya kalau kalian ingin diawai kereta korang sendiri korang korang kalau kalian gunakan spada mati size 24 dan juga size 17 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati